drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat let's learn lowforce belowforce dan let's learn lowforce dimanapun kalian berada selamat sore selamat berjumpa kembali bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk mengklik like komen serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis selamat menikmati karena disini mimin mempunyai kabar dari bunda Lesti Kejora dan buruan daftarkan diri kamu di audisi online da 5 yang akan dibuka mulai 7 Februari 2022 gratis ya dimana disini dalam unggahan indosier ya mengunggap postingan tuh ada bunda Lesti Popovil dan Evie Masamba dan juga Ical ya dimana disini ada syarat dan ketentuan audisi online untuk The Academy 5 ya sahabat leslar salah satunya berusia 14 sampai 25 tahun ya yang kedua mempunyai kemampuan menyanyi lagu dangdut atau melayu dan memiliki pengalaman tampil di panggung hiburan ya untuk info selanjutnya sahabat bisa lihat di akun instagramnya indosier banyak komentar di unggahan tersebut mengatakan semangat guys kalau rejeki pasti lolos kok bismillah semoga tahun ini lolos da 5 ya berkah dan juga semangatnya untuk para kontestan yang ingin mengikuti audisi online tersebut ya oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya disini datang dari unggahan Erna Ningsi ada yang datang dan ada yang pergi ada pertemuan ada perpisahan intinya kan silaturahmi uhwah islamiyahnya tetap terjaga bismillah semoga semua bisa sama-sama sukses walaupun sudah gak bersama ini terkait unggahan ya klarifikasi dari Papa Rizky Bilar soal Adlin dan juga Eno yang sudah keluar dari tim Leslar Entertainment yang penting siapapun yang keluar dari tim Leslar Entertainment Rizky Bilar mengatakan tidak ada permasalahan apapun ya kita tetap menjaga silaturahmi dengan baik ujar Rizky Bilar di channel Youtubenya Afdal Yusman banjir komentar di unggahan ini mengatakan semoga yang pada out dari LA Bang Bi masih menjaga silaturahmi nya ke Bang Bi semoga mereka tidak lupa akan Bang Bi dan LA amin disini juga ada komentar lain mengatakan yaitu dari Ed Indriani mengatakan yang pergi biarlah pergi yang penting gak ada yang nyuruh pergi dari Leslar mereka pergi atas kemauan sendiri betul banget ya sahabat Leslar komentar juga datang dari Ed Nur Hasanah mengatakan bismillah sehat dan sukses selalu Leslar dan tim LA semoga makin jaya dan selalu dalam lindungan Allah SWT amin ya rabbal alamin lanjut ke kabar berikutnya disini kita lihat ya di IGS Papa Rizky Bilar meripos unggahan dari Bunda Lesti Kejora soal Abang El nih Masya Allah nih makin gemes makin embol nih makin ganteng tentunya di unggahan tersebut Papa Rizky Bilar mengatakan ampun anaknya Mike Tyson nih kayaknya Masya Allah nih makin embol aja ya sehat selalu untuk Abang El dan kita lihat nih ada unggahan dari Leslar Al-Fati Fashion mengunggah postingan harga fashion dari Abang El ini ya sahabat Leslar yaitu dari Karl Lagerfield ya sahabat Leslar harganya nih bikin melongo nih yaitu harga baju Abang El ini mencapai 1.250.000 rupiah wah 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 Masya Allah nih Abang ya branded sejak lahir dimana dalam unggahan Leslar Al-Fati Fashion ini langsung dibanjiri komentar nih disini dari adalivia972 mengatakan asy Abang mah harga bajunya bikin emak-emak nangis komentar lain juga mengatakan Masya Allah tabarakallah rezeki anak soleh ya sahabat Leslar dan kita lihat nih ada unggahan terbaru dari IGS Bang Lintar ya sahabat Leslar sore ini lagi otw nih kira-kira mau pada kemana nih ternyata Bang Lintar lagi disupirin sama Bu Bosnya nih Bunda Les dikejora nih ya Masya Allah nih dimana disini terlihat ya Bunda El lagi nyetirin para karyawannya wah lagi kemana ya disini ada komentar mengatakan disupirin Bu Bos Lintar enak banget Bu Bos baik hati min katanya ya komentar lain juga mengatakan yaitu datang dari akun Instagram Echa Tim Koi mengatakan kayaknya syuting poles deh katanya ya ke acara baby showernya Aurel Min katanya ya wah semoga dilancarkan nih acaranya untuk acara baby showernya Atta dan Aurel ya kabar berikutnya disini ada unggahan nih Masya Allah Bunda El lagi keluar disini Papa Rizki Bidar lagi meeting bersama Koko Rudi Salim semua Rezeki Papa Bilar dan Bunda Lesi Abang Il Masya Allah makin ngalir terus ya dan kita lihat nih ada unggahan terbaru dari IGSnya Mama Kade ya atau Chris Dayanti mengunggap posingannya nih bersama Lesi Kejora Titi Kamal dan juga Shiren Sungkar wah 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 Masya Allah salfok dengan bodi Bunda Lesi Kejora yang seperti gadis ya sahabat Leslar dimana dalam unggahan ini pun langsung dibanjir di komentar mengatakan Masya Allah orang-orang baik semua mudah-mudahan bisa collab bareng Titi Kamal Amin Masya Allah Bunda El cantiknya dan bersama wanita-wanita cantik ya komentar lain juga datang dari Lwiwi Windasari mengatakan Masya Allah Bunda Abang El makin cakep banget kayak anak gadis Masya Allah dan kita lihat nih ada cidukan terbaru dari Bunda Lesi Kejora di acara Baby Showernya Aurel Hermansyah ya sahabat Leslar Masya Allah ramai banget nih acaranya outdoor sepertinya ya terlihat tuh Bunda Lesi Kejora Masya Allah nih disoroti oleh beberapa kamera Masya Allah nih barakallah ya semoga acaranya dilancarkan nih untuk acara Aurel dan juga Atta Halilintar oke baiklah sahabat Leslar itu saja kabar update dan informasi dari Mimin kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati